Intro 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 Andri Budi Haji diamankan di rumahnya sendiri, bahkan dari personil Kahita sendiri mengaku dirinya tak tahu apa-apa. Personil Kahita tersandung narkoba, polisi Sita 45 obat berenang. Andri Budi Haji diamankan di rumahnya sendiri, bahkan dari personil Kahita sendiri mengaku dirinya tak tahu apa-apa. Andri Budi Haji kini ditangkap diamankan pihak yang berwajib karena memakai barang terlarang, bahkan dengan barang bukti yang cukup dan juga mengaku sudah lama menggunakan barang terlarang. Andri Budi Haji tersebut juga mengaku kalau dirinya sudah lama menggunakan barang terlarang dan memakai obat penendang untuk kehidupannya sebagai artis. Untuk mempermudah istirahat, obat ini hanya digunakan untuk resep dokter, tetapi yang bersangkutan memakainya tanpa resep. Bahkan yang bersangkutan sudah menggunakan dengan jangka waktu yang cukup lama. Gitaris Kahita Andri Budi Haji diamankan pihak yang berwajib karena penyalahgunaan narkotika. Polisi akan berkoordinasi dengan BNNDKI untuk melakukan asesmen terhadap Andri Budi Haji. Setelah dikangkap, Andri Budi Haji menggunakan alasan untuk beristirahat ataupun untuk membantu mempermudah tidur setelah pas aktivitas yang bersangkutan. Mengatas namakan dirinya memakainya narkotika. Halo, saya Andri Bayu Haji. Saya mau jawab 9 pertanyaan yang sudah masuk buat saya dalam rangka nanya Kahitna. Rala lagi penangkapan bisa disampaikan bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh pihak polisian. Polis dari Jakarta Barat menangkap gitaris band Kahitna Andri Budi Haji karena narkotika Andri Budi Haji diamankan di salah satu kamar kos di daerah Cilandak, Jakarta Selatan pada hari Kamis pukul 12.30. Ditangkap oleh Satuan Reskrim Narkoba Metro Jakarta Barat dipimpin langsung kasat narkoba Polis Jakarta Barat AKBP Akmal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!